Masyarakat Desa Pelalan, Kecamatan Lama Asi Timur, Kabupaten Lubu, Sulawesi Selatan telah lama bergelut dengan permasalahan infrastruktur jalan yang memprihatinkan. Kondisi jalan yang rusak parah, berlubang, dan bergelombang telah menjadi keluhan utama warga setempa. Sebagai bentuk protes atas ketidakpedulian pemerintah terhadap kondisi jalan yang semakin memburuk, warga dusun parah menanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak. Aksi protes ini bukan hanya terjadi di Desa Pelalan. Hampir seluruh desa di Kecamatan Lama Asi Timur seperti Desa Toklemo, Desa Seriti, Desa Sinangkala, dan Desa Pempingan Raya mengalami nasib serupa. Menurut warga, jalan-jalan di wilayah ini telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun. Salah seorang warga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi jalan yang semakin memprihatinkan. Takkan sekali, karena kita juga lewati jalan begini, sakit badan. Pokoknya kayak tampang, kalau hujan ya berlumpur, kalau kemarau, berdebu, begitu lah. Ya semoga cepat diperbaiki jalannya, dan kita masyarakat juga enak lewatkan. Warga berharap pemerintah daerah maupun pusat segera mengambil tindakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kecamatan Lama Asi Timur. Kondisi jalan yang buruk dinilai dapat menghambat mobilitas warga. Alfian Talha mengabarkan dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!